Saudara warga Malaysia yang juga seorang mantan finalis dari program acara Masterchef Malaysia Etika Siti Nur Rashikin dan suaminya Muhammad Amri Yunos didakwa oleh pengadilan Malaysia atas pembunuhan terhadap Nur Afiyah Daeng Daming, seorang asisten rumah tangga keturunan Indonesia. Informasi dari Kementerian Luar Negeri Indonesia, Nur Afiyah Daeng Daming adalah seorang ART asal Sulawesi Selatan dan sudah berkeluarga negaraan Malaysia. Diduga Nur Afiyah dibunuh di sebuah rumah di Amber Tower Penampang di Malaysia antara tanggal 10 Desember dan 13 Desember 2021. Etika Siti Nur Rashikin dan suaminya sempat ditahan polisi pada 14 Desember 2021. Namun kemudian keduanya sempat dibebaskan setelah mendapat jaminan pada 21 Desember. Karena korban berstatus warga negara Malaysia, Kementerian Luar Negeri menyatakan kewenangan berada di pihak otoritas Malaysia. Yang bersangkutan sudah sejak lahir menjadi warga negara Malaysia. Begitu. Karena yang bersangkutan kelahiran Johor. Oh, kelahiran Johor. Meskipun yang bersangkutan ini asal Indonesia. Iya, keturunan Bugis. Keturunan Bugis. Jadi orang tuanya sudah tinggal di Johor dulu sebelumnya? Iya, begitu. Yang kami ketahui. Tidak bisa berbuat banyak lagi karena itu sudah bukan buah nang kami lagi. Betul. Jadi statusnya kalau dikatakan diaspora lah begitu ya Pak ya? Iya, seporah. Iya. Meskipun yang bersangkutan punya suami dan suaminya warga negara Indonesia. Betul ya Pak? Betul. Sementara keluarga Nur Afia Dayeng Daming di Bulukumba, Sulawesi Selatan mengaku pasrah dengan musibah yang dialami Almarhumah Nur Afia. Keluarga berharap pemerintah Malaysia bisa menghukum berat kedua pelaku. Korban meninggalkan seorang anak yang masih berusia 8 tahun yang kini tinggal di rumah keluarga di Bulukumba, Sulawesi Selatan. Korban meninggalkan satu anak ya? Iya. Harapannya sendiri Pak, target peristiwaan ini? Iya, peristiwannya aja dengan apanya.